Badan kita memenuhi syarat protein badan kita nih 5 detik, 5 detik Wah Di panci ini, ini namanya panci kan? Teflon Teflon, teflon Saya bulepotan ya, mohon maaf Ah Ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, aku baru habis olahraga Selamat datang lagi di channel youtube aku ya Nah, ini aku baru habis gym Sekarang udah lapar banget Jadi, lagi proses untuk cutting Aku mau masak masak Jadi, mau ajak kalian juga untuk Liatin proses masaknya Jadi, aku mau masak pancake Healthy pancake hari ini Buat ibu-ibu di rumah, wajib nonton ya Buat kamu ya Ya, ibu cantik Kamu wajib nonton ya Kalau suami tercinta atau anak Mau pergi sekolah Biar makanannya healthy-healthy Jadi, wajib nonton Dan kamu bisa catat juga resepnya apa aja Prosesnya gampang banget kok Ini sebelum masak-masak, aku mau belanja dulu ya Ibu-ibu Oke guys Teman-teman Ibu-ibu Ini kita udah di supermarket Supermarketnya kebetulan deket gym Jadi, aku taruh tas dulu Sekarang kita belanja Untuk pancake pertama bahannya adalah Pisang ya Jadi, kita cari pisang yang paling bagus nih Pisang dulu Abis itu ada Topingannya madu Jadi, aku nggak tahu Disini ada madu nggak ya Kita cari dulu Tapi, aku mau cari ada Blowberry Mas, disini ada blueberry nggak sih? Kosong Ya, blueberry kosong guys Jadi, mungkin bahannya kita bisa ganti dengan anggur pun bisa juga Ini anggur dulu aja nggak apa-apa Anggur bisa juga toppingannya Nah, bahannya ada Kita butuh madu juga Terus, kita ada satu lagi Telur juga Karena pancake itu Kalian ibu-ibu juga pasti tahu Kalau buatin cake Telur itu wajib Jadi, aku mau beli telur Berapa kilo telurnya? Berapa butir? Satu ton Jadi, kita beli telur dulu Telurnya dua biji aja Dua biji aja? Ya, karena kita Puniannya dua biji Satu lagi kita butuh Kali ini mau cari topping yang berbeda gitu Ada butuh oatmeal Tapi, oatmealnya aku udah punya Nanti kita cek bahan-bahannya langsung di dapur aja ya Let's go Oke, let's go guys Jadi, tadi terlalu rame pas mau bayar Belakang ada antri Jadi, nggak enak kalau saya lama-lama ngomong di sana ya Sekarang juga saya nggak mau ngomong panjang lebar Biar kalian nggak bosan nontonnya ya Jadi, langsung aja kita pergi ke dapur Let's go Halo, ibu-ibu Nah, aku udah mandi Sekarang udah bersih-bersih Karena sebelum masak-masak Masak pancake Aku harus bersih dulu ya Ini sekarang kita mau Proses kalian lihat Ini ada bahan-bahan buat pancake-nya Yang aku mau buat ala Pancake ala Barabere gitu ya Jadi, ada pisang Yang tadi aku belanja Terus, ada beberapa bahan yang aku udah punya Termasuk ada olive oil Ada oat Terus, ada telur Anggur Ada protein Jadi, kalau yang healthy-healthy gitu Anak-anak gym Biasa pakai protein Supaya ada proteinnya Dan ini ada sedikit susu Oke, pertama kita Langsung aja kita mulai ya Nah, ini ada daging kelinci di sini ya Nah, tuh Daging kelinci Sekarang kita mulai proses Bismillahirrahmanirrahim Ini ada blendernya Kita langsung Telurnya dulu Nah Telurnya Aku kasih dua Biasanya aku habis gym Ngebuatin pancake Hari ini aku mau buatin pancake Tunjukin ke kalian ya Ibu-ibu kalau di rumah Biasanya buat pancake tuh Pakai tepung biasa gitu-gitu Tapi kali ini aku mau tunjukin Yang agak healthy-healthy Mungkin ada ibu-ibu di rumah Yang anaknya nge-gym Suka olahraga Atau suaminya nge-gym Olahraga Jadi bisa buatin pancake yang healthy gitu Menu sarapan bisa Sarapan yang sehat Nah, ini selanjutnya Tadi udah telur Pisang Ini selanjutnya ada protein Supaya badan kita Memenuhi syarat protein badan kita nih Nih, ada whey protein Karena anak gym Jadi kita pakai whey protein Terus terakhir ada oatmeal Nah Ini agak lumayan banyak Jadi buat video aja Kalau biasanya aku pakai Cuman misalnya Pisang cuma satu Telur cuma satu Bahan-bahannya Dikit aja Tapi karena ini kali ini Aku mau bikinnya buat video aja Jadi mau bikin agak Lumayan banyak Nih susunya dulu nih Oke, udah cukup Kalian gak boleh Tuangkan susunya Jangan terlalu banyak-banyak Supaya gak cair banget ya Pas udah di blend Biar gak cair banget Biar ada kental-kentalnya gitu Pas kita mau nge-pan Di atas panci gitu Biar gampang Ya Oke, ini selanjutnya Kita nge-blend dulu yuk Oke, sekarang tinggal kita nge-blend aja Nah Nah, ibu-ibu Ini Bahan-bahannya udah saya nge-blend semua Udah di blender nih Tinggal kita Ngapain aja di panci Sekarang kita ke Gas Let's go Pertama sebelum kalian nyalain gas Di panci ini Ini namanya panci kan? Teflon Hah? Teflon Teflon Saya bulepotan ya Mohon maaf kalian pasti tau lah ya Teflonnya juga harus yang kayak gini Yang nanti gosong Biar pancake-nya gak cepat gosong ya Terus wajib punya ini Sama Biasanya kalau pancake itu Pake minyak sumpro Jadi kalau supermarket tadi aku pergi Dia gak punya Jadi aku mau pake olive oil Jangan pake minyak biasa Karena Kita mau bikin healthy pancake Jadi biar agak sehat aja gitu ya Nah, ini kita tuangkan sedikit Sedikit aja ya Gak boleh banyak-banyak Biar agak basah dikit aja Supaya gak nempel Ibu-ibu Jadi kita Agak basahin aja Ininya Pake Ini Olive oil Supaya gak nempel Kalau sudah agak lumayan panas Kita tunggu sebentar Kalau udah agak lumayan panas Baru kita tuangkan Ini nih Bahannya Dan kalau kalian masak pancake Harus standby terus ya Karena kita harus cek Bawannya terus nih Nanti kalian lihat Sekarang kita tuangkan Jangan terlalu banyak-banyak Secukupnya aja Buat satu ininya ya Oke, cukup Nah, ini kita harus nungguin Dan kita harus liatin terus Kita harus cek terus Bawannya kalau sudah agak Warnanya kuning gitu Baru kita balikin lagi ya Jadi kalau kalian udah masak Kalian bisa merasakan sendiri ya Kalau gasnya kegedean Kalian kecilin dikit Kalau kekecilan Kalian bisa Masarin lagi Nah, ini kita harus cek Terus bawahnya Oke Nah, tuh Cantik banget warnanya Gila Ibu-ibu Pancake pertama saya Udah jadi nih Nah, ini dia Jadi kita langsung aja Kita tuangkan ke piring Langsung aja kita masak Pancake selanjutnya ya Oke, ibu-ibu Selanjutnya ya Wah, yang ini Kegedean nih pasti Nah, satu lagi Mungkin maju sini Maju-maju Kalian tahu Waktu kalian harus balikin lagi itu Pas apa? Pas ada ini nih Bubble Pas ada bubble-bubble gini Baru kalian tahu Kalau bawahnya itu Udah agak lumayan kuning Jadi kalian bisa Balikin ya Jadi ini udah mulai nih Nah, satu-satu nih Udah mulai Kalau belum Masih belum Bawannya masih belum jadi Jadi kalau balikin Ceputnya Hancur Ini saya mau coba ya Buat ibu-ibu Deg-degan ini Satu Dua Ya, hancur Ya 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 Boom Terlanjutnya ibu-ibu Udah Jadi kalian Makan yang tadi aku bilang Jangan terlalu cair Takutnya pas nuangin itu Kebanyakan Jadinya gede Kayaknya Badi tau itu Pas nuangin Kalian harus hati-hati juga ya Biar gak terlalu besar banget Takutnya nanti pas balikinnya Agak susah Tadi saya bisa balikin Cuman karena Lagi pengen main-main aja Pengen cobain Ala-ala chef Jago gitu Jadi ya Gagak sedikit Tapi alhamdulillah Masih berhasil Itu gede Nah, ini bubble-nya Udah mulai sedikit-sedikit Udah mulai Jadi Sebentar lagi Kayak 15 detik lagi Kita balik lagi Kalau kalian mau tau Proses untuk Kita harus balikinnya Berapa detik Menurut aku Satu menit udah cukup Nih udah mulai nih Bubble-bubblnya nih Udah mulai Nah Oh ya cantik banget nih ya Gini Perfect banget warnanya gitu Warnanya perfect banget ini Pokoknya wajib masak tiap hari Buat Suami Buat anak Buat ibu sendiri Kalau mau kurus Mau turunin berat badan Atau misalnya udah kurus Atau lagi gym Mau punya badan ideal Mau punya menu baru Biar tiap hari Makanannya gak gitu-gitu aja Mau coba sendiri Masak sendiri Kalian bisa cobain ini nih Nah, udah jadi Tuh, warnanya cantik banget Dan Kalian wajib banget Kalau mau masak Pakai Eflon Ya Kalau pakai yang biasa Itu takutnya Atau yang udah lama banget Takutnya gosong bawahnya Kita kasih minyak Kayak olive oil Sedikit-sedikit aja Supaya bawahnya agak Basah dikit aja nih Kayak gini nih Jadi gak boleh banyak-banyak Gak boleh kayak jadi goreng gitu ya Jadi cukup dikit banget Dikit banget gitu ya Sampai jumpa di video Guys, bagaimana tinggal 30 detik 5 detik lagi Oh iya, iya, iya Oke, oke Yah, belum nih 5 detik 5 detik Wah Pas banget Udah jadi nih Nah Cantik banget kan Cantik nih Kayak ibu-ibu yang lagi nonton nih Luar biasa Jangan lupa bikin ya Jangan lupa bikin di rumah Di rumah ya Ini sekarang kita tinggal Kasih toppingnya aja nih Toppingannya ya Let's go Nah Udah jadi ya Ini dia Dan sekarang ada toppingannya Disini juga Aku pakai anggur Sama ada pisangnya Ini dia Nah Tuh Kita gini-gini aja ya Tuh Kalau toppingan kayak gini Biasanya buat Agak cantik-cantik aja Kayak ibu-ibu di rumah Kita gini-gini aja Ya Biasanya bisa kita kasih Strawberry Potong-potongan ini Strawberry Atau enggak Blueberry kecil-kecil Kita pertama Kasih madu Biasanya Sebelum kita kasih madu Kita Kasih pisang dulu Toppingannya Boleh pisang juga Dan toppingannya itu Sesuai selera kalian ya Bebas Mau kasih buah Apapun itu bebas Mau kasih Misalnya Madu Mau kasih susu kental manis Mau kasih coklat Mau kasih apapun itu bebas ya Sekarang kita kasih toppingannya Madu Dan ala-ala chef-chef yang terkenal gitu Pas mau ngasih toppingan Atau lagi masak begini Nah ini udah jadi Wow Di rumah kalian juga pasti seneng banget Kalau masak sendiri itu Pake effort sendiri Nanti dimakan Pasti lebih nikmat Ini dia Jadi saya mau menikmati Fancy Fancy pancake saya Wah Dari tadi aku nahan banget Apalagi pas mau proses Bikin videonya aja Aku ngiler Pas gini-gini Pas kasih toppingan Gitu Wah Ngiler banget nih Sekarang waktunya aku makan ya Kita Menikmati Usaha sendiri Gitu lebih aneh Daripada kita Tiap hari beli di luar Mendingan kayak Kita masak sendiri ya Mungkin kalau kalian mikir Teman-teman disana Wah Buat sekali masak Belanja segini Belanja terus Belanja terus Tapi Belanja itu Bukan buat cuman sekali masak ya Bisa kita masak berapa kali Misalnya Kita masak pancake Hanya menggunakan Satu pisang buat satu orang Satu butir telur Itu udah cukup banget Ya Ini sekarang kita Langsung aja ya Bismillahirrahmanirrahim Uh Nih Bismillah Pancake ala Barah Valentino Mamamia Lysatos Enak Jujur Kalian wajib Cobain makan Pancake ya Tiap hari Ini tuh jajan-jajanan aku Setiap hari ya Jadi kalau lagi lapar Daripada makan goreng-gorengan Mendingan makan yang lebih healthy Lebih sehat Kayak gini nih Salah satunya Adalah Pancake Banana pancake nih Yummy Hmm Wah Wih 100 dolar Kita lapnya aja Pakai dolar nih Masya Allah Dapat dolar dari kalian Teman-teman Jadi saya ngelapnya Pakai dolar nih Luar biasa Jadi ini adalah Pancake ala Barah Valentino Supaya kalian gak bosan Dengan ngomongan aku yang Alala Alala Mulu Saya akan menutupi Vlog Bikin pancake Banana pancake Ala Barah Valentino hari ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat buat kalian Untuk kalian bisa Bikin pancake Kalau kalian suka videonya Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen juga ya Supaya Kedepannya aku lebih semangat Untuk membuat Misalnya Healthy-healthy food lain Jangan lupa Komen di bawah ya Next aku harus Masak apa lagi Jangan lupa komen di bawah Komen di bawah Supaya next aku Buatin kalian lagi ya Makanan yang healthy food Hmm Wah Sampai jumpa di bawah